Oke bosku, cek edot Kalau jahat ini Untuk membuang aromanya Itu cepat bosku, bedah dengan jahat kayu Kalau jahat kayu itu lama banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bosku Disini saya Sudah beberapa hari ini saya tidak pulang Karena saya lagi merenovasi Apatemennya Mokndiwar ya bosku Karena dulu itu Apatemennya itu gede banget Sekarang saya potong menjadi dua Alhamdulillah Sudah selesai ya bosku Tinggal Merakit framenya Framenya yang sudah separoh Sudah jadi, tinggal separoh lagi Sekarang Saya kecilkan bosku Kalau dulu itu Pokoknya tidak cocok banget Kalau untuk jenis Apis cerana ya Itu cocoknya untuk apis melifera Oke bosku Inilah bentuknya bosku Pokoknya asal tak tempel-tempel aja bosku Nah ini bosku Sekarang saya buat kecil Dan ini yang isi 6 frame Dan yang itu 7 frame Dulunya yang framenya ini lebar 2 cm 7 mm Caranya suka double bosku Sekarang akan saya buat 1 cm setengah ya bosku 1 cm setengah dan 2 cm 3 mm Jadi nanti mana yang bagus Untuk kedepannya Kalau bikin kotak lagi Pokoknya ini Wujudnya itu tidak karu-karan Ini saya tempel-tempel Pokoknya bosku Kalau untuk tutupnya Ini saya pakai triplak bosku Biar irit Kalau pakai papan Biayanya mahal Pokoknya asal jadi Ini bosku ini Setelah ini Baru selesai Ini bosku ini Akan saya cuci Nanti kalau sudah Kering Baru akan saya warnai bosku Akan saya sulap Menjadi seperti Kotak-kotak yang elegan Dan untuk framenya Ini bosku ya Untuk framenya ini Sengaja saya Taruh di luar Seperti ini Tujuannya yaitu adalah Apabila dia Sering kena hujan Otomatis aroma Kayunya akan pudar ya bosku Karena Walaupun kayu itu sudah lama Kalau sudah kita potong Atau kita belah Maka aroma kayunya Akan timbul lagi bosku Karena awalnya ini kan Framenya kan 2 cm 7 mili Dan saya kecilkan bosku Dan ini sudah Berapa ada Sekitar 4 hari Enggak saya masukkan Tapi kalau panahnya Terlalu terik Saya tutup bosku Karena takutnya Nanti dia melengkung Jadi Kalau pas dia redup Saya buka Kalau ada hujan Saya biarkan kena hujan Biar aromanya Kayu hilang ya bosku Oke bosku Sekarang waktunya Mencuci kotaknya bosku Sampai bersih Setelah itu nanti Dijembur sampai kering Setelah sudah kering Baru kita warnai Biar tidak Apa namanya Kayak apa ya Biar tidak putek Biar sedap dipandang Gitu loh bosku Oke bosku Cekai bro Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati asal tempel ya bosku nanti kalau sudah kering akan saya warnai ya bosku biar tidak kucel warnanya warnanya akan sama dengan yang ini bosku, seperti warna yang lama saya menggunakan jet air atau jet tembok ya bosku di dalam juga sudah kering ada 9 kotak ya bosku setelah nanti selesai semua baru kita bolang lagi bosku cat tembok cat air jadi kalau cat air ini sistemnya ini kita dibikin encer banget jangan ya bosku sedang lah bosku ya jadi kita harus kita ulang-ulang jadi sampai warnanya nanti gelap kalau cuma satu kali kalau dia dibuat kental dia kurang meresap oke bosku cekedot kalau cat ini untuk membuang aromanya itu cepat bosku beda dengan cat kayu kalau cat kayu itu lama banget kalau cat ini begitu kering kita jemur udah bosku tepat hilangnya dia balik biar lo sudah kena asap biarkan jadi bagus dah bosku jadi biar ngga kelihatan ku cerah bosku ini kotak-kotak asal tembel-tembel aja nih bosku gimana lagi soalnya bahannya bahan bekas ya bosku oke bosku inilah hasilnya bosku setelah saya warnai yang sebelumnya warnanya kucel nah karena saya menggunakan papan bekas dan tidak saya suku ya bosku nah kalau sudah kayak gini kan terlihat jadi lebih menawan ini bahannya dari sengon semua ini bosku dan untuk yang ini frame-nya lebih saya ketikan lagi bosku yang awalnya 3 cm 2 cm 7 mili 2 cm setengah dan ini yang terakhir saya buat ini ini saya kurangi lagi menjadi 2 cm 3 mili sampai ada yang 2 cm 2 mili bosku nanti mana yang bagus itu yang saya pakai untuk trip nanti selanjutnya dan ini adalah bunga kaliandra lokal saya bosku yang saya semai dan yang di sawas sudah ada yang saya tanam oke bosku terima kasih yang sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati